Assalamualaikum selamat pagi masih dari konten dapur ngapain aja teman-teman kali ini kita akan bikin sop daging yuk teman-teman udah lama gak bikin kegiatan dari dapur dan kegiatan pasar lainnya kali ini ikutin mau cup belanja sama cece beli beras nih teman-teman sekalian update harga beras ternyata harga beras belum juga mau turun teman-teman sambil ngobrol sana sini sama abang penjual berasnya katanya bakalan turun lagi kalau ntar memasuki panen raya teman-teman kirain kalau misalnya udah masuk musim penghujan harga beras bakal turun ternyata enggak teman-teman harga beras itu akan turun ketika panen raya ya jadi kalau misalnya masuk musim penghujan itu waktunya mereka para petani itu nanam teman-teman jadi ketika ntar panen raya harga beras melimpah stok melimpah baru harga berasnya bakalan ikut turun teman-teman karena stoknya melimpah sambil lihat-lihat ada beras ketan ada beras apalagi itu namanya beras merah kalau gak salah sih gak tau cici keidean untuk bikin ketan mungkin ya ketan-ketan merah yang kayak di tukang jualan warkop teman-teman kalau misalnya beli kacang ejo kan ada ketan merahnya tuh kayaknya bakal keidean bikin ketan merah ini kalau misalnya tempat langganan kita belanja beras ini di pasar ariat itu ternyata punya banyak cabang tapi tetap kita belanjanya disini-sini aja karena udah terjamin kualitas berasnya dan rasanya pun ternyata beda teman-teman meskipun mereknya sama ketika belanja di toko lain ternyata bener-bener beda akhirnya kita mutusin untuk tetap belinja belanja tetap di toko ini nih teman-teman iya biasalah kalau misalnya belanja itu tanpa ngobrol ataupun cari info sana sini kurang lengkap sekalian cari stock konten cari footage cari beberapa menit video yang bisa kita rekam buat nanti kita tayangin di youtube sambil ngobrol sana sini juga sambil bandingin kualitas beras dengan harga yang berbeda ternyata ada di atas BMO itu kualitasnya yang lebih baik lagi tapi itu gak ada ukuran 5 kg ataupun ukuran 10 kg belinya harus diecer teman-teman lanjut ya abis beli beras kita dapet beras nih kita mampir ke toko langganan sayur kita di pasar mampang area toko barokah teman-teman stop pasar sayur hari ini sore ini lumayan melimpah karena udah berdatangan sayurnya dan langsung habis kita belanja kita menuju ke dapur ngapain aja untuk bikin sop daging mau jub jadi videographer biarkan coce yang eksekusi sayurannya bahan masakannya pertama-tama biasalah kalau misalnya bikin sop itu gak lepas dari kentang teman-teman habis kentangnya dikupas iris-iris sesuai selera teman-teman yang salvok sama pisaunya udah pernah dispil ya di link-linknya juga ada di konten sebelumnya cari-cari aja teman-teman gimana cuaca di tempat teman-teman udah mulai hujan belum beberapa tempat di Bandung di Cianjir udah kedengeran berita bahwa hujannya itu udah lumayan gede-gede banget udah deras banget bahkan ada hujan angin segala tapi kalau misalnya di kawasan jaksal mampang ini masih kering-kering aja ya ada hujan beberapa saat tapi itu juga cuma gerimis teman-teman kita belum ke bagian nih yang di mampang masih bergulat dengan udara panas masih berharap turunnya hujan teman-teman wortel udah kita kupas terus kiris-iris sesuai selera teman-teman gak lengkap kalau misalnya sayur sop daging tanpa wortel juga nih ngomongin udara panas gak lepas dari minuman dingin teman-teman kita udah pernah bikin 4 konten ide jualan minuman dingin teman-teman kalau misalnya penasaran kepoin aja ya cari ke channel kita cari ide jualan itu lumayan banget loh penontonnya teman-teman mungkin karena cuacanya emang panas banget jadi para penonton dari dapur ngapain aja lebih fokus ke minuman dingin nih teman-teman lumayan banget penontonnya banyak banget tapi selain bikin konten ide jualan kita juga balik lagi ke dapur ngapain aja bikin vlog konten dari daily life dan daily pokoknya dari di masak-masak dunia CC lah nih teman-teman ini bawang daunnya sama seledrinnya serta tomat udah diiris-iris nih untuk nanti pelengkap dan aromatik untuk sop dagingnya teman-teman semua bahan-bahan dasar untuk sop daging udah siap terutama yang sayurannya abis ini kita akan beralih ke eksekusi dagingnya nih teman-teman kebetulan ada temannya CC yang menawarkan daging kita ambil aja nih dan ini dagingnya kita dapet 1 kg teman-teman bingung diapain ya kalau misalnya cuma 1 menu itu kayaknya sayang banget akhirnya kita putusin 1 di sop daging dan 1 lagi untuk disemur teman-teman nanti kita juga akan jelasin gimana teknik merebus daging selama 12 menit teman-teman 12 menit tapi hasilnya empuk banget tapi kita iris-iris hidin aja dulu ya teman-teman ya biar agak lebih kecil ukurannya pokoknya kita iris-iris dulu nih disesuaikan jumlahnya dengan yang kita mau teman-teman teknik memasaknya emang cuma 12 menit teman-teman didihkan air masukkan daging ketika air udah mendidih rebus selama 5 menit teman-teman setelah 5 menit kita buka penutupnya kita aduk-aduk kemudian kita tutup kembali kita diamkan selama 30 menit tutup ya teman-teman rapat kalau misalnya ada lubang kita tutup menggunakan tisu yang bersih teman-teman biarkan selama 30 menit setelah 30 menit kita akan buka kembali dan rebus kembali selama 7 menit teman-teman jadi total perebusannya itu cuma 12 menit dengan teknik kayak gini itu udah bikin dagingnya lempuk banget teman-teman lembut banget jadi kita gak harus boros gas teman-teman ini adalah perebusan yang kedua selama 7 menit teman-teman jadi total waktunya itu cuma 12 menit ya 5 menit rebus 30 menit matiin tapi tutup kemudian kita rebus lagi selama 7 menit udah empuk banget tinggal kita lihat nanti empuknya kayak gimana oke udah beres 12 menit total waktu perebusan kita angkat dagingnya teman-teman kita tiriskan ntar kita iris-iris ya gimana tingkat kelembutan sama kekenyalannya dan ternyata bener dengan teknik 537 ini ternyata bener-bener bikin hemat gas hemat waktu kemudian daging pun yang kita rebus bener-bener empuk dan bisa dilihat sendiri teman-teman kalau misalnya dapur ngapain aja juga ngeliat informasi ini tuh dari youtuber-youtuber lain nih teman-teman mereka masak dengan teknik 537 jadi keingetan ketika kita akan merebus daging kita keingetan tuh teknik 537 daging beres tinggal kita bikin sopnya nih teman-teman seperti biasa kalau misalnya sop ya teman-teman mungkin tau ya kalau resepnya itu udah sejuta umat tinggal kita cari aja googling ataupun tanya-tanya ke orang tua pasti udah tau lah kalau misalnya bumbu-bumbunya lebih ditambahin itu tergantung selera teman-teman masing-masing yang salfok dengan panci kacanya udah pernah dispil sebelumnya udah dikasih linknya juga ini gak akan pecah teman-teman jangan khawatir ini udah kuat banget ini bahannya borosilikat udah terbukti dan kita juga terinspirasi dari youtuber lain teman-teman ya jadi kalau misalnya ketika masak itu kelihatan lebih lebih apa ya lebih indah dipandang aja kalau misalnya transparan kayak gini teman-teman bumbu untuk sopnya seperti biasa udah kita blender kemudian kita tumis menggunakan minyak sayur sampai wangi dan harum banget pokoknya ini apalagi ketika bikin sop daging itu ada tambahan kayak cengkeh dan sedikit kayu manis ya jadi kerasa banget si rempah-rempahnya teman-teman terus aja diaduk-aduk digongseng ataupun ditumis kayak gini teman-teman ini kita kehabisan kata-kata ini tumben mengucup kehabisan kata-kata banget untuk ngerjain konten yang satu ini teman-teman jadi harus kayak gimana lagi ya ngomongnya karena ini adalah kegiatan masak-masak kadang-kadang kata-kata itu blank dengan sendirinya walaupun kita ngedabernya sambil ngeliat video teman-teman tapi ada kalanya emang kata-kata itu susah keluar kayak gini nih ada belibet ada ya pokoknya gak semua ngedabber itu lancar teman-teman apalagi kalau kontennya masuk kayak gini ya bikin bapak-bapak bingung mau ngomong apa lagi air udah direbus tinggal kita masukin bumbu-bumbu yang tadi udah kita siapin teman-teman ada yang nanya kalau ngedabbingnya itu kayak gimana sih mau ngucup gak ditulis gak pake skrip ini karena kita berdasarkan penglihatan aja jadi memori itu terekam kata-kata akan keluar dengan sendirinya kalau misalnya kita ngedabber teman-teman sambil ngerjain sambil nontonin videonya langkah-langkahnya juga udah jelas jadi kadang-kadang kita ikut proses ngevideoinnya jadi enak tuh kalau misalnya ikut proses masaknya kata-kata itu udah nempel di kepala tapi kalau misalnya kita gak ikut kalau misalnya cuma ceci yang bikin kontennya itu ntar diceritain gimana langkah-langkahnya bahan-bahannya apa aja kadang-kadang disini suka ngeblank teman-teman kadang-kadang suka bingung karena kita gak ikut prosesnya jadi gimana langkah-langkahnya pun kadang-kadang lupa jadi harus diingat-ingat dulu dicerna dulu ceci bercerita baru kita tangkap kita narasain teman-teman bumbu yang ditumis tadi udah masuk ke dalam kuat teman-teman terus dagingnya juga udah kita masukin kalau misalnya bumbu-bumbu penyedap lainnya kayak kaldu kayak garam kayak micin itu diatur sesuai dengan yang teman-teman inginkan tapi kalau misalnya sop daging harus ada cengkeh dan sedikit kawiu manis sedikit aja teman-teman jadi berasa rempahnya tuh bener-bener keluar banget apalagi makannya itu dinikmati dengan panas-panas pas banget teman-teman ngomongin hujan lagi ya karena kehabisan bahan kehabisan topik karena ini gambarnya juga masih masak ini hujan bener-bener lama banget berasa tahun ini udah mau masuk bulan November barangkali teman-teman ataupun udah bener-bener di bulan November tapi hujan tetap belum juga turun di jaksal mampang gak tau kalau misalnya di daerah lain gimana teman-teman kayaknya udah rindu banget dengan hujan udah bosan dengan kemarau panas banget pengen menikmati udara dingin nih kalau misalnya malam hari meskipun malam hari di mampang itu bener-bener panas teman-teman suhu bisa mencapai 30, 33 ataupun 34 derajat celcius gak enak banget kalau misalnya kita malam-malam udah waktunya istirahat tapi udara masih juga di kisaran suhu seperti itu itu bener-bener bikin gerah baju tempat tidur semua jadi malah malah hangat teman-teman jatuhnya ya apapun itu teteplah harus kita syukuri harus kita jalani mungkin itu emang kayak gini cuaca tahun ini yang bener-bener bikin ekstra sabar buat kita ataupun teman-teman di luar sana menghadapi udara panas di Indonesia kebalik lagi kita ke sayur sop dagingnya ini udah masuk semua bumbu-bumbunya tinggal kita didihkan nanti tinggal kita icip-icip rasanya apakah udah sesuai belum dengan yang kita mau kalau misalnya udah sesuai tinggal kita matengin kalau misalnya gak sesuai tambahin dikit-dikit ya pokoknya gitulah masak sayur jangan lupa kita tambahin bawang goreng biar ada sedikit rasa gurih teman-teman biar cantik juga gitu kalau kata cece udahlah ini kayaknya beres cukup kayak gini aja nih kata-kata ataupun bahasa ngedabernya juga kita udah bingung mau ngomong apa lagi 14 menit dengan topik yang masak pokoknya kita ngelor ngidul dulu sesaat ini kita akan bikin sop daging nih mau makan untuk hari ini ini adalah rebusan sayuran yang tadi gak sempat masuk ke panci teman-teman tapi bener-bener udah direbus juga kok tinggal kita tambahin kuahnya aja nih dan dimakannya pun lebih nikmat ketika panas-panas teman-teman jangan lupa kuahnya harus panas kalau misalnya kurang nendang boleh ditambahin irisan rawit setan teman-teman atau juga dengan apa namanya tambahan lada bubuk ataupun dari biji merica yang kita haluskan itu lebih dasyat lagi rasanya teman-teman ini tinggal kita siapin dan kita taburin bawang gorengnya teman-teman kalau misalnya lebih banyak bawang goreng ataupun irisan seledri itu bakal lebih kerasa banget rasanya jadi request ke cece pengen ditambahin irisan tomat lagi irisan seledri lagi dan tentunya bawang gorengnya dibanyakin teman-teman oke mungkin segitu dulu kali ya udah ngikutin kegiatan konten kita hari ini mulai dari tadi kita beli beras ke pasar beli sayuran ke pasar juga terus masak sop daging bareng cece ini makasih udah ngikutin kegiatan konten kita hari ini buat teman-teman yang baru ngeliat channel ini jangan lupa di like di komen di subscribe dukung terus channel ngapain aja biar terus berkembang teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat makan teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax